Selamat sore guys Sekarang gue lagi mau Test ride KTM Apa nih Yoi men KTM RC yang 2,5 Ternyata liat 2,5 Cakep ya Jadi Ingat kan test ride gue yang KTM Eh KTM lagi Yang kaos akhir air mono Itu Jadi kan gue nanya Saingan motor ini apa Gue bingung Karena bodinya kecil Tapi 2,5 atau 1 silinder Nah gue lupa sebut Ini motor Jadi menurut gue Sayangannya ini nih Tapi kayaknya ini jauh lebih kenceng sih Ya tampilannya kayak ginilah Yang gue suka tuh fiturnya ini keren Jadi ininya udah bening gitu Sebatok-batoknya Terus lampunya udah LED Terus ternyata sennya disini Gue baru tau juga Remnya itu Calipernya Bybre Bybre itu Anakannya Tapi bukan dibikin di Itali Setau gue Nih kan Ininya juga Bybre Masternya Terus satu fitur yang lucu Ini lo kira single seat kan Ternyata ini Joknya Liat deh Jadi lo gak usah Susah beli Single seater lagi Udah merangkup gitu loh Nah terus yaudahlah Kita dudukin Nah didudukin sekilas Tingginya Hampir sama Sama CBR 2,5 baru CBR 2,5 RR Tapi ininya pendek banget ya Spionnya aja lebih tinggi dari Windshot Tapi spionnya enak banget Meskipun gue Jujur sih kurang suka ini modelnya Cuman spionnya tuh lebar banget Jadi Apa Penglihatan lo tuh lebar Masukin kuncinya cetek Nah udah nyala Tapi speedometer belum nyala Lo bingung kan Sama kayak kata yang Gue yang pernah gue coba Yang 200 Jadi kill switchnya harus nyala Dulu dia baru nyala Lucu ya Ready to race Anjay Ada gear indikator Takometernya gini Terus ada shift light Kalau udah RPM tinggi Terus ada Apa nih Dia ngasih tau ride time loh Dari tadi udah berapa lama Terus average bensin Terus speed Ya gitu lah Standar stuff Terus ininya udah bisa nyala Lucu nih kayak pulsar Terus Ya standar lah Kontrolnya nih Lampu jauh Eh pas light Lampu jauh Lampu sen Klakson Killswitch Nyalain Nah posisinya Cukup nunduk Mungkin mirip Sama CBR 2.5 Tapi CBR 2.5 Itu lebih nge-V Kayak gini Kalau ini dia lebih Lebar Terus lucu ya Bentuk Stangnya Dia nyatu Di triple clamp gini Ada slotnya Terus ada stangnya gitu Oke lah Kita coba jalan aja Langsung ya Motor ini sih lumayan narik Kalau gue bandingin sama RR Mono Cukup lebih narik ini sih tenaganya Wuts Kita keluar aja disini Wuh remnya So-so sih Gak terlalu gigit Tuh tadi shift lightnya nyala Tuh kan kalau ada RPM tinggi Ini torsi setiap habis ganti giginya Gila deh Kayak narik banget gitu loh Karena efek satu silinder juga sih Wah suspensi Lumayan keras lah Suspensi belakang Gue lupa nyebut juga Ini udah upside down Suspensi depannya Dan cukup gede ininya loh Mungkin berapa ya Gue gak hafal hitungan sih Tapi kayaknya lebih gede dari 37 Nah terus One of my first impressions Ya lagi-lagi Seperti gue bilang Sitting position Stangnya sama kakinya itu Mirip sekali sama CBR 2,5 yang baru Tapi tadi katanya sih Tenaganya lebih kenceng CBR Dan iya sih gue gak rasa Emang CBR lebih kenceng tarikannya Terus yang gue rasa Sangat kerasa itu Awalnya di footstep Geter banget Dan Lama-lama lo mulai ngerasa juga Di pantat lo Dan di belakang tanki sini Juga geter banget Suaranya lucu ya Tipikal KTM kayak gimana ya Suaranya tuh Beda gitu sama yang lain Atasnya aja lumayan gigit loh Tenaganya Nah ini kita coba handlingnya ya Disini Wah kalau Nikong Kaki lo geter banget men Asli Sampai kayak mau semutan rasanya Buat Nikong Lagi-lagi mirip lah Sama CBR 2,5 Dia karena upside down Jadi dia tuh lebih stabil Jadi tendurung mau balik ke atas gitu Kalau kayak motor gue Si Temi tuh Dia tuh gimana ya Dia tuh sekali Nikong tuh malah Udah rebah ya Udah rebah aja gitu Kalau ini Karena upside down sih kayaknya Jadi dia fight Rada fight gitu Kayak rasanya kayak mau G lah Wah limiternya rendah ya Berapa tuh tadi Kitar 10.000-11.000 kayaknya Disini lah Padahal masih jauh Kirain Buat gini-gini Yos Terasa stabil sih Tapi Yos ini motor Cukup geter banget Menurut gue Terasa geter banget Tapi kalau posisi Mungkin kalau dibanding Air Mono Jujur gue lebih suka yang ini deh Soalnya Entah kenapa ini karena bodinya juga Meskipun mirip dimensinya Bodinya ini Terasa lebih gede Karena stangnya lebih lebar kali Kalau Air Mono tuh stangnya gini banget Nge-V banget Mungkin yang bikin pegel juga Karena nge-V banget ya Nah tapi ternyata Spion yang gue Pas dulu awal liat Test ride-nya Ical deh Kalau gak salah Gue ngeliat Wah ini spion Bentuknya kok gini banget gitu Tapi ternyata dipakai enak loh Terlepas dari bentuknya Fungsinya dapet Wow Aduh Wah kaki kanan gue Geter banget Ini motor yang sangat getar Wow Very sporty position ya Ini kalau buat harian Gue gak tau deh Kayaknya lama-kelamaan sih pegel Nunduknya sih gak parah ya Cuman apa ya Kok gue merasa tension Di tangan gue sini Merasa mulai ada beban gitu disitu Nah gue mau nyoba Tikungan sini Gue masih lebih suka motor gue sih Buat nikung Ketimbang ini Ya lagi-lagi kayak tadi gue bilang tuh Apa namanya Kayak shock depannya tuh bikin dia Membal ke tengah gitu Tapi motornya kerasa lumayan enteng sih Wow Torsi bawahnya gigit banget sih I have to say Gue belum nemu sweet spotnya deh Kayak masih enakan motor gue Ya tapi yang gue masih rasakan dari tadi tuh Geter banget Di tangginya Jadi banyak body parts lo yang bakal semutan If you know what I mean Limiternya Terlalu rendah sih kayaknya Cuman apa ya Kayak Kayak apa sih namanya Ininya tuh enak Tampilannya tuh Enak dilihat gitu dia Kenceng juga pak Ya apa ya Ini motor kayaknya Little fun nimble bike Mungkin buat track day juga bisa Kalau footstepnya udah ditinggiin Karena ini menurut gue masih agak low Agak low Footstepnya low Nah terus apa ya Ya I can't really say much sih Ya asik aja motornya kecil Terus kalau buat di jalan Lo jarang gitu melihatnya Kayak KTM Ini dibanding 2,5 lainnya Kayak tadi tuh ada Ninja sama R25 kan Emang udah pasaran banget Gan dari lama Kalau ini mungkin kayak Masih baru gitu loh Jadinya Jarang Jarang juga karena Ya mungkin juga karena harganya Yang lebih mahal Dibanding Apa R25 atau Ninja 2,5 Terus ya Menurut gue ini A little fun nimble 250 sih Tapi ya lo Harus terbiasa sama geter di kaki Dan Di selangkangan lo Ya gitu aja sih Spionnya enak Terus seperti biasa Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Terus Kalau gitu As always Thanks for watching Until next time Well Hayo Motor apa nih Well Eh udah nambah deh 120 menit Yah Dimatihin ke switchnya Mati Uh Tapan Tapan Jangan lupa